Yang membuat dia bisa sabar, bisa menahan, bisa memaafkan. Itu karena dia ikhlas lilai ta'ala. Gak ada urusan sama makhluk. Sabar bahasa lainnya adalah menahan. Saya bisa balas dendam. Bisa. Kenapa memaafkan? Itu sabar. Bisa foya-foya. Tapi kok gak foya-foya? Itu sabar namanya. Bisa beli barang-barang branded. Tapi kenapa gak belanja? Gak ada duitnya. Itu nasib. Bukan sabar. Kata Bang Pajar kemarin cerita. Saya bisa Ustaz dengan uang yang saya miliki. Royalty dari ini segala macam. Saya bisa naikin gaya hidup saya. Tapi enggak Ustaz. Saya investasikan lagi kalah. Itu sabar. Bisa makan seenaknya. Bisa makan sembarangan. Tapi memilih untuk makan apa. Lebih memilih untuk menyedekahkan lagi. Bisa foya-foya. Tapi lebih suka berbagi. Punya kesempatan untuk istirahat. Makan. Mana. Ngandang. Tapi memilih untuk berjuang. Itu namanya sah. Antum benar. Tidak ada tanda-tanda antum salah. Tapi antum memilih untuk mengalah. Dan memaafkan. Itu penjuang. Kata Bapak dulu kalimatnya gini. Jangan dibalas. Beda kelas. Sini kan Azam. Kalimatnya Bapak. Bapak bilang apa? Jangan. Beda. Sewuling-wulingnya wuling. Tetap wuling. Semersi-mersinya mersi. Tetap. Mersi. Beda kelas. Jangan dibalas. Coba bilang. Coba. Masa burung lega. Burung gagak. Lawan burung elang. Ya beda ketinggian. Strawberry. Mangga. Apel. Coba bilang. Sorry. Gak lepel. Oh lepel. Ya jangan dibalas nak. Beda kelas. Kita nih. Lagi belajar untuk jadi diamond. Lagi belajar untuk jadi burung elang. Terbangnya tinggi. Lah burung gagak tiba-tiba datang. Ini burung elangnya lagi terbang rendah. Burung gagak nemplok disini. Wih kata burung gagak. Aku bisa naik di atas burung elang. Kata burung elang. Are you ready? Sudah siap? Diterbangin tinggi-tinggi sama burung elang. Di ketinggian sekian. 100 meter di atas itu burung gagak. Kehabisan. Nafas. Burung gagak warna apa? Hitam. Di ketinggian sekian. Putih langsung pucat dia. Tidak perlu dibunuh. Tidak perlu dimatikan. Beda kelas. Di ketinggian sekian ratus meter. Burung gagak kehilangan. Nafas. Tapi burung elang. Masih bisa terbang tinggi. Di angkasa. Maka saya bilang. Jadilah burung elang. Terbang lebih tinggi. Berkarya lebih banyak. Jangan dibalas. Beda kelas. Coba bilang. Begitu pepatah mafuzatnya dulu. Kita diajarkan waktu di belakang. Ustaz-Ustaz masih lupa? Tidak. Gini. Mereka masih lupa. Karena al-ilmu fil-kordus. Masuk kardus lah. Begitu lulus. Masuk kardus ilmu. Fakun ka'anakalam tas ma'walam yakul. Kalau ada dengan kalimat-kalimat negatif tentang dirimu. Bertingkah lakulah seolah-olah engkau tak pernah dengar. Dan mereka gak pernah ngomong apa-apa. Allah. Catat baik-baik sayang. Ini bekal hidupmu nanti sayang. Ikhlas ridho sabar ini. IRS. Sabar itu menahan. Jangan dilawan. Iya kan? Lemesin aja bos. Jangan dibalas. Beda. Masa burung elang lawan burung gagal? Maka kalau engkau diomongin orang dari belakang. Itu artinya kau sudah jauh di depan mereka. Allah wabarakatuh. Jadi kalau ada orang ngomongin di belakang. Biasa aja. Kita ada depan dia. Semakin di depannya. Iklan. Sabar itu nak. Kau punya kesempatan untuk membalas. Tapi memilih untuk memaafkan. Asik gak? Itu sabar. Makanya. Sabar dulu disebut Allah. Sabar itu gak ada batas. Sabar itu tetap tidur nyenyak. Tetap makan enak. Mantap kan? Kenapa orang bisa sabar? Nanti dibalik lagi ini yang saya belum sampaikan. Kenapa orang bisa menahan? Kenapa orang bisa sabar? Kenapa orang bisa tetap tidur nyenyak? Karena Lil. Bismillah. Karena dia ikhlas. Itu dia bakal sepulsi banget. Jadi universitas kehidupan itu. Berputar dia. Berputar. Dari sabar. Balik lagi dia kepada ikhlas. Yang membuat dia bisa sabar. Bisa menahan. Bisa memaafkan. Itu karena dia ikhlas. Tidak ada urusan sama makhluk. Gitu loh. Ini ruh. Ini nilai. Ini spirit. Dan output dari orang yang ikhlas. Ridho dan sabar. Nah ini yang saya belum bahas. Ini baru. Apakah output. Atau buah. Dari ikhlas. Buah dari ridho. Buah dari sabar. Itu. Satu kata. Ini kajian tasawuf sebenarnya. Tapi saya sederhanakan. Apa buah dari orang yang ikhlas. Apa buah dari orang yang ridho. Apa buah dari orang yang sabar. Buahnya satu kata. Yaitu. Bahan. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-walinya Allah itu. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah dia bersedih. Tidak pernah dia takut. Walami yahzanun Allah. Hidupnya selalu bahagia. Selamat menikmati. Terima kasih.